Assalamualaikum Ustadz Habso izin bertanya Pas Habso bikin paspor itu Habso gak mau senyum Gak mau difoto Kan kata Ustadz gak boleh difoto Ustadz juga gak boleh difoto kan Ustadz kenapa gak mau difoto Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya mengenai foto Disebutkan hadith-hadith yang melarang darinya Salah satunya adalah Asyadun nas azaban yaum al-qiyamah Alladzina yubahihuna bikhalqillah Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah Orang-orang yang menyerupakan perbuatannya dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla Nah yang dimaksud disini adalah orang-orang yang suka menggambar Termasuk menggambarnya pakai kamera Tapi bagi yang digambar Gak dosa Ustadz Habso ketika difoto paspor kita dipaksa Kalau ada paspor yang gak pakai foto Kita pilih yang gak pakai foto Tapi karena harus difoto Maka yang dosa adalah yang memfoto Karena dia yang membuat gambar Ada pun kita yang digambar Kita masuk dalam keumuman hadith Rasulullah SAW Yang bunyinya Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku Dari kesalahan yang tak disengaja Dari perbuatan karena lupa Dan dari hal yang dipaksakan kepadanya Nah kita masuk kategori orang yang dipaksa Mudah-mudahan Allah mengampuni Ustadz Hafso dan keluarga semuanya Barakallahu fiqh Wafiq bawa kaulah Ustadz Amin Jazakallah khair